Wakil Presiden KH Maruf Amin meminta kepada seluruh pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam mendorong percepatan pembangunan kesejahteraan di Tanah Papua. Dirinya meminta program jaminan sosial ketenaga kerjaan di Tanah Papua diperkuat. Menurut Maruf, sumber daya manusia yang unggul menjadi fokus pemerintah di dalam menghasilkan masyarakat berdaya saing tinggi. Pemerintah, kata Maruf, berkomitmen penuh dalam memberikan perhatian bagi percepatan pembangunan masyarakat di Tanah Papua. Ia meminta Pemda, Freeport Indonesia, Ban Papua, dan BP3OKP merumuskan desain kerja kolaborasi yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan Papua. Maruf meyakini orang asli Papua memiliki keunggulan, utamanya melalui keterampilan dan daya ilmu pengetahuan yang menunjang kinerja perusahaan. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!